Satuan Pendidikan di Sekolah Dasar dan Sekolah Mendengar Pertaba SMP di Kota Jambi mulai menerapkan pembelajaran tetap buka. Semua siswa diwajibkan menggunakan masker saat belajar di kelas. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyelimuti Kota Jambi mulai pudar. Pemerintah Kota Jambi pun telah mencabut aturan belajar secara daring. Terhitung Rabu 11 Oktober 2023 kemarin, Satuan Pendidikan di Sekolah Dasar dan Sekolah Mendengar Pertama SMP di Kota Jambi telah melakukan belajar tetap buka setelah belajar daring selama satu minggu terakhir. Penerapan belajar tetap buka tersebut, SMP Negeri 11 Kota Jambi mewajibkan semua siswa menggunakan masker saat belajar di dalam kelas. Pasalnya kabut asap di Kota Jambi belum sepenuhnya hilang. Semenjak adanya edaran, semalam ya kita dapat edaran dari Bapak Kuali Kota melalui Dinas Pendidikan Kota Jambi. Maka dari itu kita mengikuti edaran tersebut. Jadi mulai hari ini siswa sebetulnya masuk dan belajar seperti biasa. Tetapi kita menghancurkan tetap memakai masker. Ketan di luar dikurangi. Seperti penjas ya. Itu kan kegiatannya seharusnya di luar lapangan. Tetapi kita anjurkan, kita tahan dulu di dalam ruangan. SMP Negeri 11 Kota Jambi juga menunggu instruksi lanjutan dari pemerintah Kota Jambi. Pasalnya mereka juga mengurangi kegiatan siswa di luar ruangan. Terima kasih telah menonton!